Assalamualaikum Pak Rusi, saya mau ceritanya tentang cacing ya Pak ya Ayo Kak, kita lihat ya Kak ya, daian cacing Kak Kak, disini Kak tempat pembudi daian cacing Kak Mari kita cari cacingnya dimana ya Kak Mana ya Ust Demi, teman-teman Mana ya Ust Demi untuk nyari teman-teman Untuk satu kotak ini rata-rata sekitar 5 kilo Ini saya sampaikan untuk tiga cacing yang kami ternakkan Yang pertama, SNAV 3 itu atau cacing tigre istilahnya disini Khususnya itu badannya belang-belang Ya, ini seperti ini kelihatan belang-belangnya Kayak macan, kayak tigre Untuk yang kedua, itu jenis kumbrikus kubelus Nah, ini juga Itu kubelus Itu kubelusnya, ekornya kuning-kuning ini Coba teman-teman perhatikan perbedaannya Teman-teman Lumberikus apa tadi teman-teman? Lumberikus rubelus Rubelus Belus Ingat-ingat ya Ini kerennya Ada kuning-kuningnya, Kak Bukannya warna kuning Kenis yang ini Kenis yang ini Yang biasa dipergunakan untuk obat dan kosmetik Cacing yang ini Mempunyai postur yang sangat gendut Sangat jumbo Ini bisa sampai Sampai 20 cm Ayo Ustemi, cepat tarik satu Ini panjang, Kak Panjang, sudah sampai 20 cm 20 cm Boleh saya coba perimakan, Pak Silakan Pak Tamiha yang siap ini Merupakan pakan dari limbah petani jamur Itu Backlog jamurnya Silakan apa, bersih kok ini Ini bersih ya Ini dari Ya, Jakarta Randewanya Kompas persantik ya, Pak Iya Jadi tempat Bekas tempat Tumbuhnya jamur Pak, berarti gak apa-apa langsung Jadi cara ngasih masanya Tampak, Kak Tinggal sih Apakah itu langsung di Respon Ustemi oleh cacingnya Jadi cacing itu aktifnya di malam hari Pakluk nocturnal Makluk takut cahaya Bisa mulai di Katakan pertanyaannya, Kak Apa semua jenis cacing bisa dikonsumsi? Oke, saya jawab ya Sebenarnya semua cacing bisa dikonsumsi Dengan perlakuan khusus Ya, jangan langsung ditelan Karena pasti mengandung Dibu penyakit Ini Cantat proses cacing yang Bisa diolah Dari Kak Ini untuk obat apa, Pak? Sebentar ya Saya terangkan dulu Untuk proses Pembuatannya ya Jadi Jadi pertama Cacing itu Dicuci bersih dulu Itu bisa sampai Lima kali proses cacing Supaya Kotoran dalam tubuh Cacing itu keluar Semua Jadi ini dikeringkan Dikeringkan Ya, terusnya seperti itu Dikeringkan dulu Iya Jatemi makan Jatemi Terancang gitu Kayak makan Keripik Keripik Kenapa? Ini memang masih Rasa original ya Belum ada rasa rasanya Rasa original Setelah jadi Setelah jadi cacing kering Cacing kering Maka di Terus di Gerindra Atau dilunakkan Maka jadi serbuk Seperti ini Silahkan Silahkan Kak Aurel Bagaimana Mengatasi Hama cacing? Terima kasih Pertanyaannya Untuk Hama predator Misalnya Kayak Tukus Kayak Tadal Itu Kita kasih Jebatan Atau mungkin Ratu juga Bisa itu Seperti itu This activity This activity How to Profeet Earthworks Found out That Earthworks Are very useful That is Fertilize The soil And For medicine Yes That's true Oke Untuk sesi terakhir Kita foto bersama dulu Yowus Redemi Sama keting jacingnya Satu Dua Tiga Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati